Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala al sayyidina Muhammad Saudaraku yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini Saya akan menyampaikan manfaat bagi orang yang suka memelihara kucing Namun sebelum menyampaikan Saya memohon kepada Allah Semoga yang menyimak video ini Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Dimudahkan dalam segala urusannya Dipanjangkan umurnya Dan senantiasa Selalu ada dalam lindungan Dan pertolongannya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal alami Saudaraku yang dirahmati Allah Setiap makhluk Yang diciptakan Allah di muka bumi Memiliki manfaat Dan kegunaannya masing-masing Seperti hanya hewan yang lucu satu ini Hewan ini Banyak sekali yang sangat menyukai dan menyayanginya Meskipun Hewan lucu ini Ada sisi baik Dan juga Ada buruknya Namun Tidak sedikit juga orang yang tidak menyukai Akan hewan berburunan lucu ini Dalam Islam Kucing adalah merupakan hewan yang diistimewakan Dan bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mempunyai dan memelihara kucing Yang sangat ia sayangi Untuk itu Untuk orang yang suka memelihara kucing Selain ia mendapat kepuasan tersendiri Orang yang memelihara kucing ini juga Akan mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan berikut Kemangfaat Bagi orang yang suka memelihara hewan lucu ini Dengan penuh kasih sayang Yang pertama Menjadi timbangan ama kebaikan Di hari kiamat Keseorang yang memelihara kucing Atau binatang lainnya Di jalan Allah Dengan penuh keimanan Dan meyakini akan kebaikan Yang akan Allah berikan Maka Segala kebaikan yang telah ia berikan Kepada binatang itu Seperti memberinya makan Dan bahkan kotorannya Kelak ia akan ditimbang Di hari kiamat Sebagai pahala Amal kebaikan Sebagaimana Yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan muslim Pada setiap sedekah Terhadap makhluk yang memiliki hati Atau jantung Yang basah Atau hidup Akan mendapatkan pahala kebaikan Yang kedua Melatih sikap empati Dengan memelihara kucing Maka itu akan melatih sifat empati Seseorang Dan bahkan Jika ada anak kecil Yang dikelilingi kucing Selama pada masa pertumbuhannya Maka ia akan menjadi anak penuh kasih sayang Dan kepedulian yang tinggi Kepada sesamanya Dan kepada semua makhluk Dan setiap apa yang akan diperbuatnya Atau dilakukannya Itu akan disertai dengan penuh pertimbangan Atas apa yang dilakukannya Sehingga akan memberi epek baik Dan buruk pada dirinya Yang ketiga Mendapat rahmat di hari kiamat Seseorang yang menyayangi hewan Seperti kucing dan hewan lainnya Termasuk hewan sembelihan sekalipun Maka Akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat nanti Barang siapa Menyayangi Meskipun itu pada hewan sembelihan Niscaya Allah Akan merahmatinya pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari Yang keempat Mendapat ampunan Dan ridu Allah Dari seh Dr. Muhammad Luqman Dalam syarahnya Di kitab Adab Al-Mufraud Menyebutkan Jika setiap muslim Memang sudah dianjurkan Untuk selalu berbuat baik Pada semua hewan Seperti hanya kucing Supaya nantinya Ia bisa mendapat ampunan Dan juga ridu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima Yang kelima Merupakan sedekah Umat muslim Sangat dianjurkan untuk memelihara Serta memberi makan Dan juga memberi minum pada hewan Seperti kucing Apalagi Ketika hewan tersebut sedang kelaparan Dan kehausan Sebab Akan menjadi sebuah dosa Jika harus membiarkan hewan tersebut Menderita Dan dengan memelihara kucing tersebut Maka sudah menjadikan Sebagai bentuk sedekah Bagi orang yang tidak membiarkan hewan tersebut Kelaparan dan kehausan Pada setiap sedekah Terhadap makhluk yang memiliki hati Jantung Yang basah atau hidup Akan mendapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman Atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian Dimakan oleh burung-burung Manusia Atau binatang Maka baginya itu Adalah sebagai sedekah Hadis Bukhari Dan Muslim Yang keenan Diampuni dosa Seorang muslim Juga sangat disarankan Untuk menolong hewan yang menderita Walaupun termasuk hewan Sekalipun itu najis Seperti anjing Kita harus tetap menolongnya Dan ini Membuat umat muslim Tidak memiliki pengecualian Untuk menolong binatang Seperti kucing Atau hewan najis Seperti anjing Sekalipun Karena Tujuannya sangat mulia Yaitu Tidak membiarkan Hewan tersebut Menderita Maka Perbuatan dosa Orang yang menolong Hewan tersebut Akan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dikisahkan Seorang wanita pelacur Melihat seekor anjing Di atas sumur Dan hampir mati Karena kehausan Lalu Wanita itu Melepas sepatunya Diikatnya Dengan kerudungnya Dan diambilnya Air dari sumur Lalu ia minumkan Ke anjing itu Dan dengan Perbuatannya itu Dosanya diampuni Hadis riwayat Bukhari Yang ketujuh Kucing Tidak memiliki Banyak kuman Seperti Yang kita ketahui Kucing Tidak menyukai Pada air Jika dilihat Dari fakta Air adalah Merupakan tempat Subur Pertumbuhannya Kuman Dan inilah Yang menyebabkan Seluruh permukaan Tubuh kucing Tidak memiliki Jenis kuman Karena Kucing Merupakan Hewan yang Anti Dan takut Pada air Dan karena itulah Dalam islam Kucing diperbolehkan Dipelihara Karena ia tidak memiliki Kuman di tubuhnya Yang ke delapan Kucing bukan Hewan najis Allah sudah Meniadakan Najis Pada kucing Oleh karena itu Meskipun Kucing sudah Memakan Sesuatu yang Najis Seperti hanya Bangkai Dalam jumlah Sedikit Ataupun Banyak Kucing Tetap Tidak Najis Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Menjelaskan Bahwa Kucing Adalah Hewan yang Bersih Dan Bebas Dari Najis Dan Kucing Adalah Binatang Yang Badan Keringat Dan Bekas Dari Sisa Makanannya Suci Air Liurnya Pun Bersih Serta Hidupnya Lebih Bersih Dari Manusia Yang Kesembilan Melindungi Dari Gigitan Serangga Dan Tikus Di Abad Ketiga Belas Sebagai Sebuah Manifestasi Penghargaan Masyarakat Islam Rupa Kucing Dibuat Sebagai Ukiran Cincin Seperti Patung Porselen Dan Bahkan Sampai Mata Uang Dalam Dunia Sastrapun Para Penyair Tidak Ragu Untuk Membuat Syair Pada Kucing Peliharaannya Yang Sudah Sangat Berjasa Untuk Melindungi Koleksi Buku Mereka Dari Tikus Dan Juga Sejenis Serangga Lainnya Yang Kesepuluh Kucing Mempunyai Irama Serupa Zikir Kalimat Allah Seorang Supi Yang Bernama Ibnu Bashad Yang Hidup Pada Abad Kesepuluh Menceritakan Jika Suatu Hari Ia Dan Sahabat Sahabat Sedang Duduk Di Atas Masjid Kota Kairul Sambil Menyantap Makan Malamnya Saat Kucing Melewatinya Ibnu Bashad Memberi Sepotong Daging Pada Kucing Tersebut Akan Tetapi Kucing Tersebut Kembali Lagi Dan Bashad Memberikan Potongan Daging Yang Kedua Secara Diam-diam Ibnu Bashad Lalu Mengikuti Kucing Tersebut Sampai Sebuah Rumah Kumuh Dan Ia Melihat Kucing Tersebut Memberikan Sepotong Daging Yang Dibawanya Pada Kucing Lain Yang Buta Kedua Matanya Sehingga Kejadian Tersebut Menyentuh Hatinya Sampai Ia Menjadi Seorang Supi Dan Meninggal Di Tahun 1067 Juga Terdapat Cerita Seorang Supi Dari Irak Ia Bermimpi Jika Segala Dosanya Terampuni Sesudah Ia Menyelamatkan Kucing Dari Bahaya Kaum Supi Juga Percaya Jika Dengkuran Napas Kucing Mempunyai Irama Yang Serupa Dengan Zikir Kalimat Allah Atau Kalimat Allah Yang Kesebelas Kegiatan Yang Disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seseorang Yang Memelihara Hewan Peliharaan Khususnya Kucing Dengan Cara Merawat Dan Menyayangi Kucing Menjadi Tanggung Jawab Dan Juga Kewajiban Kita Sebagai Majikan Allah Sendiri Juga Sangat Menyukai Seseorang Yang Memiliki Rasa Kasih Dan Sayang Pada Hewan Seperti Hanya Kucing Yang Kedua Belas Mendapatkan Jaran Baik Dan Surga Seseorang Yang Menolong Hewan Yang Sedang Menderita Karena Kehausan Ataupun Kelaparan Juga Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Berupa Surganya Sekaligus Ganjaran Yang Baik Sebab Dikarenakan Ia Sudah Menolong Hewan Yang Sedang Menderita Karena Kehausan Dan Kelaparan Yang Ketiga Belas Air Liur Kucing Suci Dalam Beberapa Hanus Nabi Juga Sudah Diterangkan Jika Air Liur Kucing Itu Tidak Najis Dan Bahkan Air Bekas Minum Kucing Bisa Digunakan Untuk Wudhu Sebab Kucing Dianggap Sebagai Hewan Yang Suci Kucing Itu Tidak Najis Ia Binatang Yang Suka Berkeliling Di Rumah Atau Disebut Binatang Rumahan Hadis Riwayat At-Tir Wizi Yang Keempat Belas Sebagai Perhiasan Rumah Tangga Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Saat Pergi Krimadina Beliau Berkata Ya Anas Tuangkan Air Wudhu Untuk Kedalam Bejana Lalu Anas Menuangkan Air Itu Ketika Sudah Selesai Lalu Nabi Menuju Bejana Itu Namun Seekor Kucing Datang Dan Menjilatinya Bejana Itu Melihat Itu Nabi Berhenti Sampai Kucing Tersebut Berhenti Minum Lalu Setelahnya Beliau Berwudhu Saat Nabi Ditanya Tentang Kejadian Itu Maka Beliau Menjawab Ya Anas Kucing Termasuk Perhiasan Rumah Tangga Ia Tidak Dikotoris Sesuatu Bahkan Tidak Najis Yang Terakhir Disayangi Penghuni Langit Dalam Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersebda Orang Yang Menyayangi Maka Akan Disayangi Orang Yang Menyayangi Maka Juga Akan Disayangi Oleh Allah Sayangilah Makhluk Allah Yang Ada Di Muka Bumi Lis Jaya Juga Akan Disayangi Penghuni Langit Dalam Islam Manusia Senantiasa Diajarkan Untuk Saling Menjaga Dan Selalu Berbuat Baik Dan Berbuat Baik Itu Tidak Hanya Kepada Manusia Akan Tetapi Kepada Semua Makhluk Cipta Allah Yang Ada Di Muka Bumi Ini Saudaraku Yang Dirahmati Allah Dengan Ulasan Di Atas Kita Sedikitnya Bisa Mengetahui Jika Memelihara Kucing Bukanlah Perbuatan Yang Sia-sia Dan Sama Sekali Tidak Ada Artinya Akan 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 Tetapi Itu Bisa Memberikan Banyak Pelajaran Bagi Kita Dan Itu Bisa Dijadikan Sebagai Ladang Amal Kebaikan Untuk Kita Sebab Ketika Seseorang Memelihara Hewan Maka Sudah Pasti Ia Akan Memberinya Makan Dan Minum Serta Merawatnya Dengan Penuh Kasih Sayang Saudaraku Yang Dirahmati Allah Mungkin Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Iyakum Hadan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh